Proses pencarian dan evakuasi korban Sukhoi Superjet 100 yang jatuh di kawasan Gunung Salak Bogor masih terus berlangsung. Sebanyak 1.353 personil besar gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, Basarnas, dan Relawan, sukses menembus target lokasi jatuhnya pesawat buatan Rusia ini. Secara bergantian, tim yang diterjunkan mendaki Gunung Salak dan melakukan evakuasi melalui jalur darat, karena berdasarkan karakteristik lokasi yang terjal, sulit dilakukan evakuasi melalui jalur udara. Sejak Kamis, Relawan yang mencoba masuk jalur pencarian berhasil menemukan titik lokasi pesawat. Diperlukan waktu 8 hingga 10 jam untuk tiba di titik lokasi. Tim SAR yang diterjunkan sudah melintasi posisi ketinggian 1.911 meter dan naik kembali di ketinggian 2.086 meter dan kemudian turun kembali pada ketinggian 1.800 meter. Beberapa anggota SAR dari Yonif 315 Garuda yang sempat ditemui kota hujan.com mengaku sejak Jumat sudah melihat langsung serpihan pesawat dan benda lain yang identik dengan pesawat Sukhoi. Informasi ini kemudian diteruskan dan dilanjutkan tim lain hingga berbuah penemuan jenazah. Tim SAR gabungan hingga hari ketiga Sabtu kemarin sudah mengevakuasi 15 kantong jenazah, 13 kantong berisi potongan jenazah korban, dan 2 kantong berisi material seperti barang pribadi dan serpihan pesawat. Koordinator tim penyelamat dan pencarian korban di Posko Utama, Kampung Pasir Manggis, Desa Cipelang, Kolonel Infanteri AM Putranto menyebutkan, Tim SAR menemui kendala lokasi yang terjal di ketinggian 2.000 sampai 2.066 meter di atas permukaan laut dan posisi pesawat yang berada di tabing dengan kemiringan 85 derajat serta kedalaman lembah mencapai 500 meter. Sukhoi Superjet 100 dilaporkan hilang kontak dengan ATC Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Rabu lalu dan ditemukan serpihannya pada Kamis di Gunung Salak. KotaHujan.com untuk media kerayatan